Pesinetron Cantik Berambut Indah Menjadi tempat favorit bagi negi Lantas apakah alasan darah keturunan Sumatera ini lebih suka traveling? Aku emang suka banget traveling Karena kan kalau misalnya sinetron aku lagi jalan Aku kan stripping kan Jadi aku menjadi tahanan kota kalau sinetron aku tayang Setiap hari harus ada di lokal syuting 12 jam, Senin sampai Sabtu, gak ada liburnya Jadi ketika sinetron aku selesai Aku gunain waktu break itu buat traveling kemana-mana yang memang pengen aku datengin Udah banyak sih udah kemana-mana Cuma yang paling sering sih ke daerah yang ada pantainya gitu Karena memang aku suka pantai Kalau Indonesia pantainya gak ada yang bisa ngalahin sih Jadi kalau untuk nyari pantai di Indonesia tuh lebih bagus banget dari pantai-pantai di luar negeri Bali, Bali bagus Gili bagus Terus Gorontalo juga bagus Terus Manado bagus Selain hobi traveling Nikita yang gemar mendatangi pantai Ternyata selai bruti muda ini pun senang mengunjungi tempat-tempat bersejarah di daerah yang ia kunjungi Tetapi adakah pengalaman yang kurang menyenangkan bagi Niki di dalam perjalanan liburannya? Ke tempat-tempat bersejarahnya Kayak misalkan kalau keluar negeri aku pasti cari tempat-tempat bersejarahnya Jadi aku pengen tahu history dari city ini, dari negara ini tuh apa Kayak gitu Dan makanan tradisionalnya Karena aku pemakan segalanya Dan aku suka banget makan Jadi kalau ke daerah-daerah tertentu aku nanya makanan khas ini apa gitu Jadi aku bisa cobain Pernah sih aku cobain makan papeda Semua orang sih suka gitu Aku juga pas ngeliat bentuknya kayak suka Jadi aku excited banget aku ngambilnya banyak Cuma pas aku cobain mungkin aku kurang cocok kali ya Terus harus pake kuah warna hitam gitu Jadi aku kurang begitu suka Cuma yang penting aku dapet pengalaman aku pernah makan papeda Dan itu aku ceritain ke orang-orang Tapi ternyata setiap aku ceritain ke orang Orang-orang suka dengan papeda itu Mungkin aku doang yang aneh kali ya Hobi traveling yang Niki jalani saat ini Tak hanya ia habiskan dengan kesendirian Tak jarang Niki kerap pepergian bersama keluarga serta teman-temannya Namun dalam menuntukan waktu Pelantun laguku tetap menanti ini Suka merasa kesulitan Dikarenakan harus bisa membagi waktu antara berlibur Dengan kegiatan syutingnya saat ini Tergantung kalo misalnya sinetron aku hampir full setahun Ya paling jalan-jalannya ditunda dulu Atau paling jalan-jalannya cari yang di dalam kota dulu Atau dalam negeri dulu Kalo misalnya aku ada break sekitar 5 bulan atau 6 bulan Aku bisa cari holiday yang lebih panjang Sama keluarga paling itu sama teman-teman gitu Karena buat nyocokin waktu sama keluarga tuh susah banget Kadang-kadang ayah aku kerja Adik aku kuliah Mama aku juga ada kerjaan Jadi kalo misalkan keluarga aku gak bisa ngumpul Aku sama teman-teman Bila setiap orang mempersiapkan travelingnya Dalam jangka waktu yang cukup lama Berbeda bagi Nikita Willy Dia lebih memilih dengan cara dadakan setiap liburannya Bahkan untuk mencari tiket maupun hotel yang akan diinapinya pun Dia lebih suka memesan di satu hari sebelumnya Sejalannya aja Soalnya kadang-kadang Schedule aku kan Tiba-tiba besok ada kerjaan Tiba-tiba besok kelusannya break gitu Jadi mendingan aku beli tiket tuh kayak hamin satu Kalo misalkan aku beli tiket udah jauh-jauh Takutnya tiba-tiba senetron aku shooting lah Atau tiba-tiba ada acara apa Mendadak kan gak bisa di-cancel kan takutnya Jadi yaudah Mendingan beli tiket Book hotel semuanya hamin satu Muzik 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 Terima kasih.